Oh coklat selain pada coklat apa isinya Oh saya beli tiga bu ini produksi mana ini bu bilang masnya produksi bambat kuenya kue apa namanya ini bu Oh kue roti korek satu ini dua ini satu pemirsa kalau anda ingin melihat di pasar Begoyap nah ini ada salah satu rote namanya rote bombom berada di posisi khususnya di islam kampung sega yang mana pada malam hari ini kita memasuki minimal kesempatan bagi warga masyarakat khusus kota waringin barat bisa lega sedikit menikmati kamilan maupun makanan yang mana pada intinya saat ini kami diketawa wawancara dengan murah mendawai terkait dengan malam ini kegiatan itu kegiatan apa itu kegiatan malam ini adalah pasar kemalem kemeh pasar kemalem dari bahasa mendawai artinya pasar malam memang kemeh itu artinya merasai jadi kita lihat utama ini jaga sendiri wawancara wisata kampung sega kita memang sudah lama tidak melaksanakan segera 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 dan tentu program pertama kita adalah kembali menggeriatkan kemalem RKN tapi tentu saja protokol kesehatan ini harus datang jadi hari ini biasanya kita dulu 80 atau 48 selamat malam bapak-bapak ibu-ibu mbak-mbak pengunjung kegiatan Pada malam hari ini dari Porek Kota Barat melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk dosis 1 dan 2 jadi jenis vaksin adalah Sinovac silahkan jadi cukup dengan melampirkan atau membawakan TP kemudian nanti akan kami ambil datanya kemudian pemeriksaan kesehatan atau screening kemudian penyuntikan, simple saja bagi yang belum tervaksin atau vaksin masyarakat juga memang 1 dan 2, dosis 1 dan 2 silahkan setahun setengah ini menghadapi pandemi kami layani jadi kegiatan-kegiatan ekonomi agak jarang sama dosis yang kami bawa banyak silahkan karena masihnya sekarang kan omikron lagi rame lagi jadi nanti di Tahura ada PPKM level 3 lagi mudah-mudahan kondisi yang agak landai ini bisa kita tertahankan itu tentu saja kerjasama dari semua pihak pemerintah daerah kekursian, CRI, dan masyarakat inilah hasil hibutan kami yang benar pada malam ini dalam satu kesempatan warga masyarakat bisa berhibur dengan Yonirma namun tidak terlepas progres tetap dilakukan demikian yang berumah yang kami dapatkan Indonesia Express Bang, terkait dengan keamanan untuk malam ini bagaimana situasi sekarang ini? Alhamdulillah tadi kita bersama dengan Pak Nurang Medewa Pak Finsa ya vaksin ini Sinovac untuk umur dan kita kasih 12 tahun ke atas 12 tahun ke atas untuk tetap menjaga protokol kesehatan bagi itu anak-anak masker jadi silakan yang sudah 12 tahun ke atas terhitung mulai tanggal hari ini kemudian kemudian para remaja para lansia dan lansia kita melaksanakan vaksinasi dosis 1 dan 2 jenis Sinovac di jalan utama oke mungkin ada tambahan dari Bapak Binca Bang terkait dengan malam ini teman-teman dari saya yang tidak-teman secara malam ini dalam perangkat dan tidak ada kendala tidak ada hizung halangan apapun dan masalah tak sempitnya sekali ini protokol kesehatan juga ingin diserapkan masalah sangat sandra ada dengan adanya kira-kira ini selama ini karena dulu pandemi sangat mencekam satu dan dua jenis Sinovac di jalan utama oke mungkin ada tambahan dari Bapak Binca Bang terkait dengan malam ini tambahan dari saya yang tidak-tidak di acara malam ini di dalam perangkat dan tidak ada kendala tidak ada hizung halangan apapun dan masalah tak sampai tia sekali ini protokol kesehatan juga ingin diserapkan masalah sangat bangga dengan adanya kira-kira ini selama ini karena dulu pandemi sangat mencekam jadi jarang keluar itu malam ini masyarakat sangat terhibur mungkin sedikit ada kue-kuenya sudah habis belum disembak dibeli oleh pakaiannya kue-kue ini saya rasa mudah-mudahan malam ini pada kedatangan ini kita akan sebuah semuanya sehingga tenanglah dengan hasil mereka ceritanya kekembalan jam-jam laku oke terima kasih 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 terima kasih